Intro Selamat jempol dimanapun anda berada Jumpa kembali di channel jumpolindo.ni Salam sejahtera Assalamualaikum Wr. Wb Partai Golkar Jember merespon penetapan hasil suara Pemilu tahun 2024 oleh KPURI Pada tanggal 20 Maret tahun 2024 baru lalu Yang memastikan Partai Golkar Jember memprolek 6 kursi Dari yang semula 2 kursi Ada pun daftar nama calak Partai Golkar Kabupaten Jember Yang telah ditetapkan KPURI berikut ini Dapil 1 Birbik Munajil Hayat Dapil 2 Agung Budiman Dapil 4 Suciati Dapil 5 Sujarwo Adiono Dapil 6 Olil Asari Dan Dapil 7 Nilam Nur Fadilah Ulandari Disamping itu Partai Golkar juga menghantarkan Muhammad Nur Purnamasidi Menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 Serta Ahmad Anies sebagai calak DPRD Provinsi Jawa Timur Dari Partai Golkar yang berhasil terpilih Pada pemilu tahun 2024 baru lalu Seperti disampaikan Ketua DPRD Partai Golkar Jember Insinyur Haji Karimullah Dahrujadi Dalam keterangan persnya di Aula Partai Golkar Jember Pada Jumat tanggal 22 Marta tahun 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya sebagai Ketua DPRD Partai Golkar Jember serta seluruh Jajaran pengurus DPRD Partai Golkar Sekaligus anggota Dewan Partai Golkar Kabupaten Terpilih Pada sore hari ini Menanggapi atas Penetapan rekapitulasi KPU Tanggal 20 Maret 2024 Saya bersyukur kepada orang Dan Mengucapkan terima kasih Kepada KPU Jember Kepada Bawaslu Jember Dan juga menyampaikan terima kasih Dan memberikan apresiasi Kepada Ketua Ketua DPRD Partai Golkar Bapak Erlaka Antanto Yang telah Banyak memberikan Saran bimbingan Juga kepada Ketua DPRD Partai Golkar Jawa Timur Bapak Mahmur Sanuji Karena arahan bimbingan beliau Alhamdulillah Partai Golkar Kepada Kabupaten Jember Mendapatkan suara Yang cukup Sehinggikan 126 ribuan Kalau Konversi dengan Kursi Kursi TBRD Kabupaten Jember Dan juga menyampaikan Ucapkan terima kasih Kepada Seluruh jadaran Pengurus Kepada Partai Golkar Struktur Partai Golkar Kepada Bapak Erlaka Kepada BSN Dan juga Yang tidak kalah Pentingnya adalah Ucapkan terima kasih Kepada masyarakat Kepada Jember Karena ini Dilapisan Cresrut Memberikan Kepercayaan Kepada Partai Golkar Ini sesuatu Yang saya tempatkan Sebagai amanah Dan amanah itu Untuk dilaksanakan Supaya mungkin Pandangan Partai Golkar Kepada Naiknya suara Naiknya kursi Harus Linier Dengan Peningkatan Kesejahteraan Kemakmuran Masyarakat Kepada Partai Kepada Tentu Ini menjadi Motivasi Juga Kepada Partai Golkar Kepada Dengan Naiknya Suara Kursi Dimana Program Golkar Kepada Sukses Sukses Pilat Sukses Pilpres Sukses Pilkada Memberikan Motivasi Tersendiri Bepada Partai Golkar Kepada Untuk Berperang Aktif Dan Menampil Laka Stratukis Bagaimana Sukses Pilkada Juga Bisa Kita Rai Demi Kebaikan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Itu yang Bisa Sampaikan Terima kasih Kepada Teman-teman Media Yang Bisa Hadir Pada Acara Ini Semoga Apa Yang Menjadi Siap Dan Yang Menjadi Penekanan Juga Di Bulan Pemakun Ini Kami Kami Akan Memberikan Penegasan Bimbingan Tugas Kepada Calot Pertulik Di Nanda Pertulik Momen Ramadan Adalah Menyambung Dan Menyapah Konsepuan Dan Sumpu Yang Sudah Ditinggal Bawa Karena Di Dalam Penyapaan Itu Insya Allah Saya Meyakini Ada Aspirasi Ada Informasi Yang Bisa Disampaikan Dan Dantakan Para DPRD Dorkar Yang Terdiri Jadi Harapan Memang Ramadan Ini Adalah Memang Yang Baik Terima Kasih Kepada Seluruh Teman Kepian Assalamualaikum Wb Sahabat Jempol Demikian Salam Sejahtera Wassalamualaikum Wb Wabarakatuh